Sementara itu di Istana Rakuti, Rakuti didampingi Rabanya dan Rayu Liu, sedang berdiskusi mengenai perkiraan langkah mereka selanjutnya. Mereka sadar setelah lolosnya Arya Tadah dan Gajah Mada. Bisa saja Arya Tadah menghimpun kekuatan guna menyerang mereka. Selain hal tersebut, mereka juga berdiskusi akan telik Sandi Gajah Mada yang berada di antara mereka. Siapa kiranya telik Sandi itu? Serta mengapa sampai detik ini telik Sandi mereka belum juga mengabarkan informasi kepada mereka. Di lain tempat dalam Regu Lembang Laut, nampak dalam hati telik Sandi Rakuti. Sedang berbangga diri akan kesuksesannya yang telah mampu menyingkirkan dua anggota Bayangkara serta membuat ketegangan di antara Bayangkara dan mampu melepaskan burung darah guna mengabarkan Rakuti akan keberadaan jaya negara.